Intro Sebagai penjaga konstitusi, mahkamah konstitusi diberi mewenang oleh negara untuk membatalkan undang-undang ketika ada yang mengajukan judicial review. Celakanya pemirsa dengan keundangan yang begitu besar mereka bisa bertindak suka-suka terhadap undang-undang. Baru-baru ini MK mengambilkan dua pasal yang digugat oleh Komisioner KPK Nurul Gufron. MK memutuskan usia minimal pimpinan KPK tidak harus lagi 50 tahun dan masa jabatan pimpinan KPK ditambah menjadi 5 tahun dari sebelumnya 4 tahun. Wajar jika kemudian banyak yang beranggapan putusan MK syarat dengan unsur politik. Apalagi perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK pun rawan digunakan sebagai alat politik di tahun politik. Inilah yang akan kami bahas dalam editorial malam ini, MK merusak undang-undang. Bersama saya, Zio Gaiskan. ...penjaga konstitusi. Mahkamah konstitusi diperibu benang oleh negara untuk membatalkan undang-undang ketika ada yang mengajukan judicial review terhadap undang-undang itu. Celakanya, dengan kewenangan yang begitu besar, mereka bisa bertindak suka-suka terhadap undang-undang. Itulah yang terjadi dua hari lalu ketika MK mengadili uji materi Undang-Undang No. 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada dua pasal yang digugat oleh Komisioner KPK Nurul Gufron. Pertama, pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK bahwa batas usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Kedua, pasal 34 bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Hebatnya, majelis MK mengabulkan gugatan nurul untuk seluruhnya. MK memutuskan usia minimal pimpinan KPK tidak harus 50 tahun asal berpengalaman. Masa jabatan pimpinan KPK pun mereka tambah menjadi 5 tahun. Pertimbangan majelis, ketentuan yang lama melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai produk mahkamah yang bersifat final dan mengikat, kita menghormati putusan itu. Namun, harus kita katakan pula, putusan itu tidak masuk akal. Aneh, membingungkan. Pasal yang mengatur usia minimal dan durasi jabatan pimpinan KPK bersifat open legal policy. Pengaturannya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang yakni pemerintah dan DPR. Ketika membatasi masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun, pemerintah dan DPR punya pertimbangan kuat, sangat kuat. KPK adalah lembaga penegah hukum dengan kewenangan luar biasa, punya hak memaksa, sehingga pimpinannya tak boleh berlama-lama menjabat. Semakin lama mereka punya kuasa, semakin besar potensi abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan, alasan itu sangat logis, sangat tepat. Soal pertimbangan majelis demi keadilan dan mencegah diskriminasi karena masa jabatan pimpinan lembaga negara yang lain, juga 5 tahun, juga terbantahkan. Tidak semua komisi dan lembaga seperti itu. Masa jabatan anggota komisi informasi misalnya, 4 tahun. Mengabulkan gugatan uji materi adalah hal biasa buat MK. Tetapi, mengabulkan sekaligus mengambil alih kewenangan pembuat undang-undang dengan menambah masa jabatan komisioner KPK adalah putusan yang sulit diterima. Bahkan, tak cuma rakyat kebanyakan, 4 hakim konstitusi juga beda pandangan. Mereka yakni Wahiduddin Adamas, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Suhartoyo menolak memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menilai tidak ada ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi dalam ketentuan lama. Mereka mengedepankan akal waras. Mereka tak ingin melampaui kewenangan. Tak mau mengambil kewenangan lembaga lain. Mereka memilih dissenting opinion. Sayang, mereka kalah suara karena 5 hakim konstitusi lainnya berpendapat sebaliknya. Pendapat yang oleh banyak kalangan dianggap merusak tatanan, juga merusak undang-undang. Menambah masa jabatan pimpinan KPK sama saja menambah potensi penyimpangan. Terlebih ketika hadiah itu diberikan oleh MK kepada komisioner saat ini. Yang alih-alih menunjukkan prestasi tapi malah hobi mempertontonkan kontroversi. Komisioner yang bukannya gigih memberantas korupsi, tapi justru diduga kerap melakukan pelanggaran. Wajar, sangat wajar jika kemudian banyak yang beranggapan putusan MK tersebut terkait dengan politik. Perpanjangan masa jabatan komisioner KPK pun rawan digunakan sebagai alat politik di tahun politik. Lumrah, sangat lumrah jika banyak menyebut bahwa MK juga akan mengabulkan uji materi soal sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Jika itu yang terjadi, kita khawatir MK bukan lagi merupakan mahkamah penertib, tetapi berusak undang-undang. Pembahasan untuk membahas topik pada malam hari ini MK merusak undang-undang, saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Silvia. Mas Arief, haruskah kita terkaget-kaget dengan putusan MK soal uji materi yang diajukan oleh Nurul Gufron? Dan kagetnya kenapa? Apakah karena tidak masuk akal? Iya, analoginya biar pemirsa lebih mudah untuk memahami adalah gini. Saya sebagai seorang ayah, apabila saya memiliki anak yang tidak disiplin, bandel, tidak naik kelas, tidak berprestasi, ya distrap, tidak dikasih berbagai macam insentif, bukan malah dikasih hadiah. Jadi ini adalah salah satu analogi yang ingin saya pakai. Jadi ini yang nakal adalah KPK-nya? KPK-nya. Jadi di saat kita mendapati bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2021 ke tahun 2022 merolot ya, dari skor 38 ke 34, itu benar-benar menjadi satu pukulan buat kita. Apalagi pada para aktivis yang, atau seluruh pihak yang ingin melawan praktek-praktek korupsi. Lalu kita masih sempat mengenang ya, pengunduran diri masal tahun 2020 lalu. Lalu ada pelanggaran etika oleh salah satu pimpinan yang pada akhirnya mengundurkan diri. Dan ini semua saya pikir seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan MK untuk pada akhirnya memberikan policy stick and care pada KPK bagaimana. Ini merupakan salah satu hal yang saya pikir luput oleh mereka. Kalau yang ini sudah nakal, malah dikasih reward ya mas? Nah, itu. Aneh ya? Sangat aneh. Dan kita juga melihat apakah tadi rentetan kenakalan-kenakalan KPK itu, MK punya andil tidak di situ mas? Selain memang sekarang sudah memberikan reward sebelum-sebelumnya, ada andil MK juga kan? Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang kalau kita urut-urut terus ke belakang ya. Ada beberapa hal yang kita harus ingat ya. Pada beberapa masa sebelumnya, MK lah yang juga menyatakan bahwa KPK sekarang tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan judikatif, tapi menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Dan itu menjadi suatu hal yang amat sangat melukai pada saat itu ya untuk orang-orang dari civil society. Dan mereka juga masih ingat dan masih lukanya saya pikir masih belum kering di saat MK menolak untuk melakukan uji material terhadap Undang-Undang KPK 2019. Jadi banyak hal yang pada dasarnya kita lihat keberpihakan MK itu di mana. Dalam hal menjadikan KPK ini sebuah institusi yang independen, dan institusi yang pada dasarnya memegang peranan andil sebagai leading sector dari bagaimana kita bersama-sama melawan praktek-praktek korupsi. Oke. Ya, belakangan Mas Arief, MK itu kan banyak dikritik. Sebelumnya ada satu kasus yang bagi kita itu luar biasa, tapi hanya diganjar dengan sanksi teguran tertulis. Ada satu hakim konstitusi, kita ingat hakim buntuk. Pemalsuan-pemalsuan putusan, betul. Hanya diganjar seperti itu. Dari rentetan itu apakah kita bisa membaca memang seperti judul kita pada editorial malam ini, MK merusak Undang-Undang, MK sudah kelewat bablas? Sylvia, salah satu hal yang pada dasarnya menjadi concern saya, dan ini harusnya menjadi concern bang saya. Mahkamah Konstitusi itu lahir tahun 2013, dan Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan sandaran di saat kita ingin sama-sama menunaikan amanat reformasi. Dan salah satu amanat reformasi yang paling penting adalah menegakkan supremasi hukum. Di saat kita harus menegakkan supremasi hukum, harus ada yang menjaga Undang-Undang kita. Undang-Undang dasar kita itu harus ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? MK, Mahkamah Konstitusi. Karena seluruh dari sistem perundang-undangan kita akan merefer, akan mengacu pada Undang-Undang dasar. Nggak boleh ada yang menyimpang dari Undang-Undang dasar. Sehingga siapa yang harus menjaga? MK, Mahkamah Konstitusi. Dan apa jadinya? Kalau kita sekarang melihat beberapa hal titik demi titik, tonggak demi tonggak, itu justru malah melemahkan dan menjauhkan amanat konstitusi. Amanat reformasi itu dari keberadaan Mahkamah Konstitusi kita. Tidak boleh menyimpang. Kalau kita lihat dari putusan MK ini, memang apa yang menyimpang, Mas? Bukannya, katanya tidak kan yang sekarang melanggar prinsip keadilan, masa hanya KPK yang 4 tahun, lembaga-lembaga lain, 5 tahun, ini kan diskriminatif. Jadi, apanya yang menyimpang dari putusan MK ini? Ya, kalau saya lihat sekarang begini. Yang namanya rentang sebuah jabatannya, itu kan tidak harus 5 tahun. Apakah itu harus dianggap sebagai sebuah keadilan? Yang satu 5 tahun, yang lain harus 5 tahun. Sekarang Komisi Informasi pun, yang lahir karena amanat Undang-Undang, itu cuma 4 tahun kok. Dan saya pikir ini merupakan salah satu hal yang pada akhir nanti akan ada semacam sengketa kewenangan gitu. Antara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator, sebagai pihak yang membuat Undang-Undang, dan menetapkan sekarang, apa namanya, jabatan dari Komisioner KPK itu 4 tahun, dirubah oleh MK karena dianggap tidak konstitusional, jadi 5 tahun. Dan ini lama-lama, proses pembuatan Undang-Undang nanti jadi gamang. Karena di setiap proses legislasi, itu ada masa penyelarasan, di mana ini berlawanan dengan konstitusi atau tidak. Dan sebelum Undang-Undang KPK ini diundang, pastikan proses itu sudah dilakukan juga. Iya, makanya keputusan ini dianggap melampaui kewenangan MK. Mas Arief dari DPR, katanya sudah tersinggung. Ini kan seharusnya itu adalah kewenangan pembuat Undang-Undang, yaitu pemerintah atau DPR. Kita akan bahas lebih jauh soal ini, Mas Arief. Kita harus juga terbidang pebersihan editorial malam akan kembali. Sesaat lagi. Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama. Sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur. Kan di putusan MK kemarin, selain dari 4 tahun menjadi 5 tahun, itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan. Nah, MK pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan uji materi tentang umur pada kasus Undang-Undang MK, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, itu mengatakan bahwa soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang. Yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy. Tiba-tiba di kasus ini berubah. Tiba-tiba di kasus ini berubah, Mas Arief. Apakah MK melampaui kewenangannya? Anggota DPR sudah bilang begitu ya. Dan saya tidak berharap kalau ada beberapa hal yang pada akhirnya nanti memicu di antara kedua belah pihak itu untuk saling retaliasi. Karena apabila nanti pihak DPR membalas gitu ya dengan melakukan beberapa amandemen yang terkait dengan MK, itu bisa saja terjadi. Karena di saat mereka memiliki masa jabatan 15 tahun, tidak ada yang protes gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita akan lihat nantinya. Mudah-mudahan sih itu terjadi. Apakah seharusnya MK kalau memutus cukup sampai menetapkan ini inkonstitusional atau konstitusional? Tidak perlu sampai menambah dari 4 tahun jadi 5 tahun. Ini masalah interpretasi ya. Karena kekuasaan kehakiman kan memang memberikan mereka kewenangan. Tetapi hal-hal yang pada dasarnya apa namanya, rasional. Dan itu memang purely terkait sama kepentingan kita. Apakah itu konstitusional atau tidak. Itu memang harus dijaga oleh mereka. Dan kali ini tampaknya tidak. Dan kali ini tampaknya tidak. sudah langsung merespon putusan MK itu dan mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan keputusan Presiden bahwa perpanjang masa jabatan PPK akan diberlakukan periode ini juga, Mas Arief. Dan artinya itu menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah sebuah keputusan yang berlaku surut. Jadi bukan untuk pimpinan di masa mendatang. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita lihat lagi risiko dari kewibawaan hukum itu tidak diperhitungkan oleh pihak-pihak MK pada saat mereka memutuskan uji material ini. Kewibawaan hukum MK saja atau kita bisa melihat pemerintah juga punya apa ya, diduga ada agenda khusus sehingga pemerintah akhirnya juga langsung mengeluarkan KPRES. Hari ini juga, tahun ini juga. Apakah itu ada skenario, Mas Arief, dalam tanda kutip antara pemerintah dengan MK? Iya, betul. Tadi saya agak terkejut waktu Wamen Kumham ya, Prof. Edi Yarich menyatakan bahwa artinya mereka akan segera melakukan persiapan untuk dikeluarkannya KPRES yang menyatakan bahwa Pak Firly dan kawan-kawan akan menjadi orang-orang yang memimpin KPK hingga 2024 nanti. Jadi artinya di saat kemarin saya masih ingat betul pada saat kita membahas kenapa ini sudah tanggal 26 Mei. Di saat tahun 2009 kita mendapati bahwa di awal Mei pansel sudah terbentuk. Di 2019, tanggal 17 Mei pansel sudah terbentuk. Sekarang 26 Mei kita dijawab bahwa kita akan mendapati sebuah situasi di mana KPRES akan dikeluarkan untuk mentahbiskan Pak Firly hingga 2024. jadi tidak salah apabila saya menduga bahwa istana sudah memiliki asumsi atau sudah memprediksi bahwa sudah ada ancang-ancang mas. Ya, MK akan mengeluarkan sebuah putusan seperti ini. Oke, itu dilihat dari kenapa tim pansel KPK yang baru itu tidak terbentuk-bentuk sampai tanggal 26 Mei ya. Apakah pemerintah sudah tahu ini sudah akan berubah undang-undangnya ya kita tidak tahu tapi nanti kita akan bahas lebih jauh karena sudah ada pernyataan dari mantan Wamen Kumham yang mencium ada aroma politisasi dalam putusan MK ini. Sesat lagi Pak Firsa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun tidak bisa hanya dilihat dari sisi juridis tapi juga harus dilihat dari kacamata politis utamanya politik hukum dan strategi pemenangan pemilihan presiden 2024. Dan secara politis ini menguatkan bahwa hukum adalah hanya instrumen strategi pemenangan pemilu 2024. Kenapa? Karena Firly CS adalah pimpinan KPK yang sekarang dipandang masih bisa di dalam strategi pemenangan bisa dimanfaatkan untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi. Mas Arief wajar juga kah kalau putusan MK ini kita lihat dari kacamata politik 2024. Salah satu hal yang amat sangat penting adalah satu hal dan ini satu-satunya menurut saya bahwa di saat kita memiliki mahkamah konstitusi yang kita inginkan agar mereka menjadi the guardian of our constitution mereka harus berada di sebuah posisi yang amat sangat tinggi untuk pada akhirnya melindungi kita semua. Karena konstitusi adalah aturan main kita berbangsa. Jadi undang-undang dasar inilah yang pada dasarnya harus dilindungi. Dan jangan sampai jangan sampai ada kepentingan lima tahunan atau kepentingan politik jangka pendek yang pada dasarnya akan mengganggu itu semua. Siapapun itu bisa memberikan pengaruh atau memberikan pressure kepada MK untuk terlibat dalam politik jangka pendek. Eksekutif legislatif itu semua bisa punya andil. Tetapi siapapun itu kita wajib kasih reminder sama mereka bahwa MK harus ada di sebuah posisi yang amat sangat luhur untuk terbebas dari politik jangka pendek. Betul. Oke. Baik kita juga membuat polling Mas Arief. Kita ingin tahu pendapat dari netizen seperti apa ya terkait dengan apakah putusan MK dalam mengabuhkan gugatan pimpinan KPK itu berkaitan dengan tanggung politik dan seperti Mas Arief juga seperti Dini Indrayata 86 persen setuju. Ya ini sangat berkaitan. Kalau kita lihat dari range waktunya Mas Arief ini kan berarti diperpanjang sampai Desember 2024 kita juga akan punya presiden baru di sekitar Oktober 2024. Waktu yang berdekatan itu apakah kita bisa baca sebagai persiwa politik juga? Ya pada akhirnya tidak terhindarkan ya cantiknya kita punya peraturan dimana masa kemimpinan KPK itu 4 tahun itu kan akan overlap sama jadwal politik yang pada dasarnya akan mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau misalnya sebuah batch atau satu pimpinan KPK itu sudah ada sebelum pemimpin baru lahir atau rezim baru lahir dia akan rezim baru ini mau gak mau harus kerjasama sama kelompok ini sama KPK yang ini jadi kalau misalnya KPKnya baru hadir setelah pemimpin barunya lahir siapa yang bisa jamin bahwa pemimpin baru ini tidak akan mencoba untuk mengkooptasi lewat partainya atau lewat berbagai macam tangan-tangan kekuasaannya jadi saya pikir di luar daripada sekedar perpanjangan satu tahun atau umur ya yang paling penting adalah kenapa kita tidak mencoba untuk melihat ya cantiknya kenapa 4 tahun di awal itu kita rancang jadi itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya amat kita sesalkan sampai Kepresnya keluar mungkin kita masih punya harapan Mas Harif mudah-mudahan tidak berlaku saat ini juga tapi berlaku mendatang ya mudah-mudahan itu menjadi kewajiban dari kita sebagai publik sebagai media untuk mengingatkan publik oke terima kasih Mas Afsiditomo anggota Dewa Redaksi Media Group sudah memberat topik pada malam hari ini dan pemeriksa demikianlah akhir dari editorial malam saya Zylvia Iskara Pamat pamit undur diri sampai jumpa terima kasih